Berita besar datang dari MPL Indonesia Setelah sekian lama menjadi pemain cadangan di Onyx Esports Sekarang Albert, jungler yang dulunya menjadi primadona di MPL Indonesia Membuat keputusan besar dengan masuk di bursa transport pemain MPL IDC15 Setelah ia resmi berpisah dengan tim Onyx Esports Ya, kita mungkin cukup setuju untuk mengatakan kalau Albert adalah salah satu jungler terbaik Yang pernah ada di Indonesia pada eranya Tapi, entah kenapa setelah kepindahannya dari eraki ke tim Onyx Esports Karirnya malah terasa meredup Walaupun Albert berhasil menjadi juara di MPL Season 12, Season 13, dan ISL bersama tim Onyx Esports Sayangnya, posisinya sebagai jungler malah hampir nggak pernah kelihatan Bahkan, selama dua musim sejak bergabung ke tim Onyx Esports Albert bisa dibilang sangat-sangat jarang dimainkan di roster utama tim Onyx Esports Dan pastinya, ya itu ngebuat jam terbang dia itu semakin berkurang Seperti yang bisa kalian lihat, sekalinya Albert tampil Ia malah harus beradaptasi ke role lain seperti di Midland atau di Gotlander Paling pas di ISF 2024 kemarin lah Dimana si Albert sendiri juga bisa mendapatkan jam terbang yang lebih banyak Dan main dengan role sebagai jungler Sekarang setelah resmi cabut dari tim Onyx Esports Beberapa dari kalian pasti sudah banyak mendengar Rumor kalau Albert katanya akan pindah ke tim EVOS Esports Apalagi kita juga sudah mendapatkan beberapa bukti Kalau Albert lagi scrim dengan beberapa pemain tim EVOS Esports Custom Albert Dreams 12 menit Dan di satu sisi, tim EVOS saat ini juga dikabarkan akan membeli pemain dengan tier S Terlebih di tanggal 8 nanti, tim EVOS juga akan melakukan pengguman mengenai roster mereka Dan ternyata bukan cuma Albert aja nih, yang dirumuhkan akan masuk ke tim EVOS Esports Kaya yang merupakan romper tim Bigitonova juga menjadi salah satu nama yang ikut dirumuhkan bergabung ke tim EVOS Esports Tapi ya sekali lagi ini masih sebatas rumor Dan masih ada potensi kalau mereka ini akan bergabung ke tim lain Terutama ya tim Alter Ego Tapi ya sekali lagi ini masih sebatas rumor Jadi gimana nih pendapat kalian? Apakah Albert benar ke Ripos atau ke Alter Ego? Dan apakah era Albert yang akan menjadi jungler di season 15 akan bersinar atau tidak? Coba berikan pendapat kalian di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya